Sementara itu pemirsa selasa siang kemarin, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyambangi kaum milenial sekota Tanggerang. Ya, berhadapan dengan kaum milenial harus taktis menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis. Sandi pun mengajak kaum milenial untuk tidak mudah terprovokasi isu yang memanas jelang pilpres. Dan tentunya berharap pemilu nanti berlangsung jujur dan adil. Ratusan kaum milenial sekota Tanggerang berdialog dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno di salah satu warung makan di babakan Tanggerang pada selasa siang. Dalam kunjungannya Sandiaga Uno didampingi sang istri Nur Asia. Saat berinteraksi dengan kaum milenial ini, Sandiaga menampik isu mundurnya Prabowo Subianto jika pemilu kali ini ada kecurangan dan berpihak kepada penguasa. Sandi menyatakan masih ada 91 hari ke depan dan dirinya bersama Prabowo akan memperbaiki serta menjaga proses pemilu yang jujur, adil, serta menuntut netralitas pihak penyelenggaraan. Perhidupkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Perhidupkan penyelenggaraan ini semua ada di masyarakat kita, ingin sekali bahwa proses undang setu hari ke depan ini bermakabat, jujur, adil, dan memberikan satu rasa kepercayaan bahwa pemilu ini dan penyelenggaraannya adalah netral, penuh integritas. Usai berdialog dengan kaum milenial sekota Tangerang, Sandiaga Uno bertolak menuju Hambalang guna mempersiapkan debat kandidat Capres-Cawapres. Debat kandidat perdana dijadwalkan pada 17 Januari 2019, Kamis besok. Dodi Wahyudi, Tangerang Banten Terima kasih.